Penyerahan penghargaan kepada juara 1, 2, dan 3 pemenang Sayembara Desain Rumah Wisata atau Homestay Nusantara 2016 diserahkan langsung oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya di Gedung Kementerian Pariwisata Jakarta. Sayembara yang diselenggarakan oleh PT Propan Raya dan Badan Ekonomi Kreatif Kemenpar diikuti sebanyak 728 karya dari 439 tim. Menurut Ketua Tim Juri Sayembara Desain Rumah Wisata atau Homestay Nusantara 2016, Yori Antar, pembangunan rumah dengan gaya arsitektur lokal adalah untuk mengangkat budidaya lokal sehingga masyarakat setempat bisa mendapat keuntungan dari kedatangan para wisatawan. Tentunya arsitekturnya yang digali adalah arsitektur yang lokal, arsitektur yang setempat. Di dalam 10 destinasi, para peserta akan mencari kelokalan. Dan kelokalan yang ini yang menjadi daerah tarik para wisata. Jadi kita tidak, di dalam destinasi-destinasi itu tidak membutuhkan membangun hotel. Tapi mengundang masyarakat menjadi pelaku, bukan menjadi penonton. Jadi masyarakat bisa mendapat kue dari para wisata itu sendiri. Sementara menurut Menteri Pariwisata Arief Yahya, selain melibatkan masyarakat lokal, juga harus diperhatikan aspek lingkungan sehingga tidak merusak kondisi lingkungan setempat. Lalu untuk pengembangan wisata, para wisata itu adalah industri yang paling ramah lingkungan. Jadi kita itu harus satu, memperhatikan komuniti. Yang kedua, memperhatikan lingkungan. Dan yang ketiga, ada nilai keekonomian. Jadi poin saya, semakin dilestarikan baik lingkungannya, jadi kebudayaannya maupun alamnya itu akan semakin merupakan. Hasil dari karya 30 orang pemenang tersebut nantinya akan diaplikasikan di lokasi wisata seperti Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Candi Borobudur, Bromo, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai. Selain sayembara homestay, PT. Propan Raya juga pernah menyelenggarakan sayembara pembangunan bandar udara dengan arsitektur Nusantara. Bayto Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk JTV Network.